Hai Tadi mati sebentar Iya, nggak apa-apa Jelas suara gue? Jelas Oke, Intan, mungkin buat teman-teman yang udah gabung Mungkin bisa perkenalan sedikit kali Hubungan lo, apa, itu siapa Terus hubungan lo dengan Nick Lenn Terus awal mula lo kenal Glenn gimana Jadi sebenarnya kalau gue pribadi itu Kenal Glenn kurang lebih Gue lupa tepatnya Entah 2010 atau 2011 Jadi memang pas 10 tahun yang lalu Jadi dulu itu gue kerja di salingsilang.com Kalau lo pernah tau, Kasra Dulu tuh sering bikin namanya Opsat Nah, disitu gue Langsat Yes, obrolan langsat Itu kan ada di langsat Terus disitu Gue pertama kali ketemu sama Agus Nur duluan gue Jadi kan sebenarnya Mas Agus itu sama Mas Butet kan punya acara namanya Indonesia Kita Yang suka ada pergelaran di Taman Ismail Marjuki Disitu gue kenal Karena Glenn mengisi acara obrolan langsat yang Beta Maluku Disitu pertama kali gue kenal dan sahabatan sama Ipang Jadi sepaket tuh Glenn sama Ipang Si Ipangnya yang sekarang jadi sutradara di sinema Nah, jadi kan itu barengan tuh sama Glenn Tapi Glenn belum dekat sama aku Sampai suatu saat Gue gak tau nih Lo masih inget apa enggak Jadi ada satu masa Ketika gue Anggasa Songkok Dan efek rumah kaca Kita punya acara setiap sebulan sekali di Tris Kemang Gue gak tau lo inget apa enggak Tapi Kholil sama Akbar pasti inget Jadi dulu tuh kita punya acara namanya rumah kaca Jadi rumah kaca itu membahas lagu-lagu efek rumah kaca Terus kita jadiin diskusi Nah Itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Itu 2012 ya? Atau 2013? Kayaknya 2012 deh Nah, disitu itu ada satu tema judulnya Menjadi Manusia Nah, pas lagunya si efek rumah kaca yang menjadi manusia itu Itu lengkap tuh Ada Kholil, ada Kak Bar Terus masih ada Kadrian waktu itu Jadi bertiga itu lengkap Terus memang mereka selalu dihadirkan Tapi Seingat aku mereka menjadi tamu justru Dan kita tektokan isinya bakal jadi apa Nah, si Menjadi Manusia itu tuh Ada Mbak Alisa Wahid Ada Safi Kali Ada Angga Ngomongin tentang kerasahan Indonesia saat itu Nah, disitu gue beneran ketemu sama Glenn Dan ngobrol Ngobrolnya itu tiba-tiba entah gimana kita menjauh Terus kita ngobrol berdua Terus aku cerita Kalau aku tuh pengen bikin buku tentang orang-orang yang inspiratif di musik Aku bilang gitu Yang bagi aku inspiratif Dan dia itu aku udah memperlihatkan Dia gejala-gejalanya memang akan menjadi orang musik Yang memiliki pengaruh Mengubah beberapa hal yang membuat dia resah gitu loh Kak Kan dia udah mulai bikin green apa gitu Sama Angga Sasongko Zaman dulu green musik atau apa Nah, jadi aku udah kayak Pingin kenalan sama dia Pas waktu disitu Pas aku kenalan sama dia Disitu adalah momen aku deket sama dia Jadi Dia ngajakin aku untuk Datang ke Bioskop Lagi pemutaran Glenn Fredly Baku Cakar Di Lokananta Oh yang aset rekaman di Lokananta itu ya Iya Tapi itu kan sebenernya bukan buat umum gitu Jadi dia Gather temen-temennya yang menurut dia Bisa ngangkat kerasahannya ini Supaya nonton Tapi nontonnya di bioskop Kak Nah Disitu Gue baru ketemu nih sama Kak Wendy Sebenernya gue kenal Tapi gak deket sama Wendy Nah dari situ gue deket sama Wendy Terus gue sama Wendy Pingin bikin sesuatu Terus kita gather orang-orang di Solo Untuk bikin sesuatu di Lokananta Pas kebetulan White Soos lagi rekaman di Lokananta Jadi kita bikin konser di Lokananta saat itu Oke Itu tuh bareng sama Aji Ajinya yang Don't For Life Kata Solo Oke Yes Jadi aku Aku Aji Terus Mbak Mbak Adni Lupa aku yang orang Solo Terus sama Wendy Nah disitu gak ada Glenn-nya Tapi Kita akhirnya bagi tugas Jadi untuk Lokananta Aku dan Kak Wendy Nanti bantuin dia Secara Lebih ke social medianya Grassroot Kalau Glenn yang cara-cara yang lebih Dia punya acara di Indosiar Waktu itu Jadi dia lebih kayak Massive orang-orang yang Lingkaran-lingkaran Konvensionalnya Nah dia ke pemerintahannya Dan lain-lain Dia lebih ke arah situ Terus Aku sama Kak Wendy Ngebombardir Di Lebih ke Twitter ya waktu itu kan Bikin Seflokananta Dan lain-lain Pada akhirnya Semuanya Bergerak Bola energinya dapat Terus Disitu ada Direktur utamanya Lokanantanya Diganti Zaman itu Jadi ganti sama Pak Miftah Pokoknya Jadi musisi-musisi Pada rekaman Dan lain-lain ke situ Udah nih Miftah itu yang Lulusan IKJ ya Iya betul Bang Miftah Yang lulusan IKJ Sekarang juga udah gak disitu beliau Udah gak Singkat kata Abis dari situ Kita sering ketemu Tapi ketemunya tuh Kayak lebih Dua minggu sekali Sebulan sekali Lagi Ngobrolin tentang Hal-hal yang lebih Kerasahan sih Kalau dia Kalau dia gak nyokok Ngobrol gue Kalau dia gak nyokok Ngobrol gue Pasti Lagi rasa Kayak Tadi malam Wendy cerita Bilang waktu Lalu sama Khalil Semalam Dia bilang Kalau orang yang dapat Whatsapp atau telpon dari Glenn Pasti itu Pasti Glenn Mau gerakin sesuatu Bukan sekedar Gak bukin Kayak Gajakin pesta Kalau gak Pasti ada sesuatu Bener gak tuh Iya Iya bener Tapi kalau Glenn itu Ke gue Karena gue tuh Tipikalnya tuh Orang yang suka Nge-iain dia gitu Kan kalau misalkan Orang-orang lain tuh Ada pake mikir gitu Kalau gue tuh Sama Glenn Kayak emang Takdirnya gue Suka nge-iain Apa-apa Glenn ngomong Iya boleh bu Ayo Tapi gue gak tau Cara ngejalaninnya Gimana Belakangan tuh Nah Udah gitu Disitu Gue diajak Ketemu sama Glenn Terus Ngobrol banyak Tentang Lokananta Tapi Ya kan Lokananta Infrastrukturnya emang Susah Sampai terakhir Glenn Sebelum Meninggal Dua tahun yang lalu pun Nah Itu kan memang ada Transisi M-Block ya Jadi memang Udah dipospon tuh Lokananta udah gak ngerti lagi Mau ke arah kemana Jadi dia ke M-Block Urusannya sama Wendy Nah Disitu pun Ada Antara Lokananta Menuju si musik bagus Di tengah-tengahnya itu Aku tuh disitu punya Website namanya Menujutimur.com Bareng sama Arya Kasra Jadi kita Keliling Indonesia Timur Untuk Ngambil cerita-cerita Inspiratif Di Indonesia Timur Nah Pasal pebetulan Kita harus ada Jadwal ke Maluku Aku bilang kan Bung Gue mau ke Maluku nih Eh lo harus tau Gitu gitu dia Lo harus bantuin nih Save Aru Emang Kenapa Bung Terus dia ceritain Kalau Dua per tiga Dua per tiga Dari Aru itu Mau Dijadikan Perkebunan Tebu Terus gue bilang Bu Gue paling ke sana Gue paling bisa Nyemangatin Anak-anak muda disitu Gue paling juga bisa Gimana caranya Ngumpulin Uang Fundraising Buat mereka Dapetin kamera Yang bagus Ketika mereka Mau Citizen Journalism Dari sana Langsung Ngirimin blog Atau apa Mereka punya Dokumentasi yang proper Terus juga Aku bener-bener Yang Gak bisa Ngapa-ngapain ya Bung ya Kalau misalkan Aku pergi ke situ Aku harus duduk dengar Aku bilang gitu Ke Bung Karena kan Kadangkala Jiwanya Glenn tuh Apa yang gue bisa bantu Apa kita kasih ini Kasih itu Gitu kan Terus aku bilang Jangan Bung Mending kita cari tau dulu Di sana ada apa Jadi aku survei lah Ke Aru Aru itu Dua hari Dari Ambon Naik ferry Bayangin jauhnya Kayak Ambon Itu tuh Dia tuh Deket fak-fak Kak Deket fak-fak Jadi udah kayak Perbatasan Papua Enggak Glenn itu Justru datengnya Setelah Semuanya Semuanya sudah selesai Jadi Glenn baru dateng Itu pas kemarin Maluku posting Itu tuh Tahun 2014 ya Glenn Glenn udah Pembebasannya udah selesai Nah Glenn bantu Dari Change.org Nah aku dateng Kesitunya Aku ngumpulin gambar Ngumpulin foto Terus aku Memangati mereka Bikin kelas citizen journalism Tapi itu beneran Kayak di film-film gitu loh Kak Jadi kita Kalau misalkan Mau ketemu Dan bikin kumpul-kumpul Pakai mata Jadi gini Kode-kodean gitu Karena memang Di sekitar situ tuh Ada yang Pro sama Si Grup perkebunan Tebunya itu Jadi emang Kita Mengintai gitu Mata-matain gitu ya Yes Advokasi bawah tanah Itu seru sih Oke Terus berarti Berarti itu si Sef Aru itu Sebelum musik bagus Berarti ya Sebelum musik bagus Nah si Sef Aru itu Berhasil Berhasil kak Terus Akhirnya kita Menang Dari si Menara grup Ops Keceplosan Gak apa-apa Perkebunan Tepu itu Ya udah Intinya kita menang Terus Blen happy banget Terus dan lain-lain Di tahun Itu 2014 Menuju 2017 Gua tetap tuh Setiap Setiap Sebulan sekali Dua minggu sekali Ketemu Nah Tapi ketemunya Ya Ngupdate-ngupdate aja Suatu saat Dia telepon Tiba-tiba banget Musik bagus Tiba-tiba Kena musik bagus Oh enggak Jadi Gua dekat sama dia Di antara Si Menuju timur Dan si Sef Aru itu Eh Di antara Sef Aru itu Dan musik bagus Ada Pasar Santa Iya kan Jadi Di tahun itu tuh Ada Pasar Santa tuh 2014 Itu tuh 2014 Itu 2015 Jadi gua tuh emang Masih intens sama Glenn Ditambah Dia sering ke Pasar Santa Ibunya buka kiosk Disitu Kan aku bilang Buka Buka kak Terus aku kan bilang gini kan Bung Gua buka nih Bla 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 Saptor buka di Santa Punya usaha baru nih Sama Arya Gitu kan Lo mau bantuin gak Bantuin ngapain gue Ya ngaramain kek Apa kek Oke gua berkiosk Itu bukan ekspektasi Yang gua Tunggu dari dia Gua mikir Dia mau akustikan kek Gitu Mau beli vinil Dari gua Hal yang sih Dia mikirnya Ramein semua Semua Pasar Santai Terus dia bilang Oke Gua buka kiosk Ah baik Lo ngapain bu Gua mau buka ini ya Mau buka makanan maluku Buat Nyokap Oh yaudah Dia bikin kayak Aduh gua lupa lagi Manise Manise Apa gitu ya Ambon Ambon Lupa gua Kiosk Ah lupa kak Oke Ntar kita googling Bisa dapet itu Nah udah gitu Anyway Dia tuh Kegemarannya Kalo gak lagi manggung Bawa anjingnya Ngajak ngomong orang-orang Di sana Salah satunya Eka Anas Lo harus cek deh Instagram Eka Anas Eka itu Udah Udah baca Udah baca Udah baca postingan Eka itu Jadi Eka cerita Eka cerita Kalo dia Gak kenal Lama Glenn Maksudnya Tau lah Terus Dia juga yakin Glenn tau dia Siapa Terus dia dateng Glenn Ambil anjingnya Terus Ngapain aja dia Salam Apa kabar Ngobrol-ngobrol Ngobrol tentang musik Kayak Sama lama aja Iya Makanya tuh Si Itu meninggalkan Kesan yang sangat Mendalam di Eka Maksudnya Enggak Glenn kenal kan Sama Eka Kayak Lo Ya kalo Eka Gue gak kenal Alam-alam lo juga Cuma lo mau Mobil panjang Sama gue Dia emang gitu Anaknya Dia tuh Gue suka bercandain Dia Bung lo Apaan sih Duta persahabatan Banget Gue suka ngatain Gue suka ngatain Dia gitu Terus Udah gitu Dari situ Sampai Ada satu saat Pokoknya Apapun yang gue Ada urusan Nama Glenn Pasti berakhir Dengan aktivisme Emang dia Ternyata Emang dia messenger Gitu loh Human design Emang messenger Gitu Eh siapa Ketemuin siapa Jadi sesuatu Apa gitu Dia memang Udah bawaan Lahirnya kayak gitu Dan dia tuh Gak pernah mikirin duit Suka ngurusin orang Jadi Kadang-kadang Dia saking ngurusin orangnya Ya Dia bayarin Apa Yuk kita gerak ini Udah dari gue aja Disampai Sampai Di level yang kayak gitu Orangnya tuh Ngurusin orangnya Sampai kayak gitu Gue pernah baca cerita Dimana Lupa deh Kalau yang Tiba-tiba Nongol di Makassar Buat Konser apa Jadi ada Jadi ada Iya Dia tuh Dia tuh All out Sampai ada cerita ini Gue loncat sedikit Karena ini lucu banget Lo bisa konfirmasi lah Sama Alvin Jadi kan pas suatu jamannya Musik Bagus Day Alvin Tines Day Star Iya Di tengah-tengah itu Kita bikin Apa Konferensi musik Indonesia Wah gede Pokoknya Glenn tuh Cita-citanya selalu gede-gede gitu Konferensi musik Indonesia Di Ambon Itu kan Yang kami Yang kami Yang bareng sama Koalisi Seni Terus kan gue ikutan tuh Gue ngeikut Ikutan untuk bikin semua workshopnya Jadi Workshop-workshop musik Bagus Day Itu dipindahin ke Ambon Nah gue ngeboyong Banyak temen-temen gitu loh Anak-anak yang memang Grassroot Yang dia gak ada selingsingan Slightly-nya sama Glenn Kayak misalkan Mas Goofy Terus Rian Pelor Gue borong Terus Mbak Iit Marin Yang sebenarnya Slightly sama Glenn-nya tuh Selingsingannya tuh Tipis lah gitu Terus gue ajak-ajakin Supaya kenal Supaya kita bikin Sesuatu bareng kan Ntar ya Nah Ada cerita Alvin itu Jadi ngewakilin Dari Irama Nusantara Terus Udah nyampe bandara Kak Ternyata Ada masalah Si tiketnya tuh Entah gimana Gak ada Atau apa Terus Glenn nyuruh orang Bawa uang Cash gitu Ke bandara Ada cerita gitu Taya maafin Itu gue Maafin Sampai ngakak-ngakak deh Jadi kayak Emang terlalu banyak Yang dia urusin Terlalu banyak Yang dia iyain Ada sih Hal-hal yang Minor-minornya Dia tuh kayak Jadinya kalau kita sih Sekarang jadi jenaka Jadi lawak aja Gitu kayak gitu-gitu Iya Beli nombok dong Kalau buat Konferensi Masih gitu Gue udah gak ngerti deh Itu duit Glenn Udah berapa Terus Anyway Abis itu Abis musik Sebelum musik bagus deh Si pasar santa itu Itu kan Akhirnya kan Collapse Perlahan Gara-gara manajemennya itu kan Terus kita Bulak-balik ke Ahok Terus dia mau bantuin Tentang sustainable santa kan Cuman waktu itu Gak lanjut Karena Ahok udah keburu Ke penjara Terus Gue waktu itu Gak kontakkan sama Glenn Beberapa bulan Sampai Akhirnya Tahun Dua ribu Berapa itu ya Dua ribu Tujuh belas Atau Dua ribu Dua ribu Dua ribu Besok Kita ketemu Terus dia bilang Gue mau bikinin lo ketemuan Sama Citos ya Jadi gue ini baru ngedealin Citos kasih Intinya Kasih duit promosinya Citos Jadi kita gak ada sponsor Jadi Citos tuh punya Duit promosi yang Buat dia kelola Entah itu untuk entertainment Entah itu apa Dia percayain sama Glenn Untuk ngelola itu Nah ketika ngelola itu Glenn percayain sama gue Terus dia tuh Gede banget mimpinya Bikin workshop Bikin ada hip hop stage ya Lo nanti kerja sama Sama Siapa namanya Wizow Wizow tuh ada produsernya Dia gitu Suka bikin-bikin musik Di dia Di studionya dia Terus juga Wizow Wizow sama temen-temen itu Temen-temen rontak namanya Nah nama geng hip hopnya Terus bikin satu Yang buat open mic Yang orang-orang yang kayak Baru pengen bikin musik Bisa disitu Bukain Terus yang satu lagi Adalah panggung utama Nah si panggung utama Pas waktu kita Hitung-hitung budgetnya Budgetnya itu aku baru ingat Sekitar 80 juta tuh Yang harus kita kelola Setiap bulan Nah si Si budgetnya itu tuh Nggak akan bisa masuk Kalau Ambil musik-musik Yang memang Udah Grade-nya B Dan A Di Indonesia Udah nggak masuk tuh Eh tansori tadi Keputus tadi Suara lo Grade apa Iya Tadi V-nya berapa Total budgetnya berapa Sebulan tadi 80 80 80 Tapi harus ada 6 workshop 6 workshop Ada hip-hop stage Ada hip-hop open mic Bikin market Suat itu bikin market Terus ada Panggung utama Terus aku ngide sama Bung-bung Gimana kalau gini aja Yang lingkaran pertemanan kita Yang udah tau Tentang aktivisme kita Itu kan pingin bantu Jadi kita Uangnya Uang produksi Tapi kalau misalkan Ternyata Mereka pingin bantu Tapi uang produksinya Nggak masuk Jadi kita Subsidi aja Mereka Buka workshop Gitu Jadi kan emang win-win tuh Kayak misalkan Ada artisnya Budgetnya 30 sendiri tuh Itu kan udah Pasti nggak masuk Yaudah Kita bikin dia Workshop aja Setidaknya Semua kalangan tuh Ikut andil disini Aku bilang gitu kan Ayo Jalan Jalan deh kak Setahun kak Waktu itu Yang awalnya tuh setahun Terus Itu hari Kamis ya Awal mulanya Awal mulanya Kamis Iya Kamis kan ya Sebulan sekali kan ya Sebulan sekali Dari jam 10 Sampai 11 malam Iya 10 pagi Sampai jam 11 malam Awalnya tuh Baru 15 dulu tuh kak Marketnya Sampai terakhir 43 43 loh kak Itu udah kayak record store day Tapi setiap bulan Sorry kita Mungkin banyak teman disini Yang belum tahu Tentang musik bagus day Mungkin bisa diterima Apa Kasih Deskripsi Musik bagus day Itu apa sih sebenarnya Jadi musik bagus day Itu tuh adalah Gue sama Glenn Bikin acara Yang isinya itu Tentang Edukasi Dan silaturahmi Intinya gitu Jadi Glenn tuh Pengen silaturahmi Musisi-musisi yang memang Udah gaek-gaek gitu Jadi yang dateng Itu tuh bisa jadi Si Tante Titi Dari Darapus Pita Yang dateng Yang Glenn undang-undangin Om Bob Tutupoli Terus teman-teman slang Itu tuh udah pasti ada Di musik bagus day Jadi lingkaran Dalemnya Glenn Glenn kan Waktu itu kan Glenn Waktu itu kan dekat banget Sama Rido Nah kebetulan aku Dekatnya sama Ivan Jadi kita tuh kayak Kayak talent squad gitu Kalau misalkan nontonin Yang open mic Terus ngajakin ngobrol Teman-teman yang dari Mana-mana Terus kayak Jadi satu hub gitu loh kak Itu sih musik bagus day Workshopnya tuh ada 6 Aku jelasin workshop-workshopnya Karena ini menarik banget Jadi Satu workshopnya tuh Namanya denger bareng Kalau denger bareng itu tuh Musisi Kayaknya pandai besi Pernah ya kak Asra ya Pernah Ya Nama kamu Gue akbar Sama siapa Popi Sama Popi Terus Kalau Kalau Dengar bareng itu Musisinya puter karya Terus kita bahas Tentang Si filosofi dari karyanya Terus ada lagi Yang seru banget nih Yang paling Wah paling melekat di hati Namanya kata pahlawan Jadi si kata pahlawan itu Kolaborasi Hari Merdeka Yoga Sama Mas Eko Dia tuh namanya Demokreatif Jadi mereka tuh Bikin aktivisme Lewat visual Hari Merdeka itu loh kak Yang bikin Jokowi Tintin Ini Eko-Eko Negroho ya Bukan Eko Eko ini Eko Londonski Kalau pernah denger Nah Jadi bertiga Bikin yang Bikin konsep Terus dijadiin secara visual Terus kalau misalkan Untuk digging Tentang musisinya Terus musisi siapa Yang bakal kita bahas Itu aku Bareng sama David David Tarigan David Tarigan Itu tuh adalah Demokreatif Iya Demokreatif Irama Nusantara Samusik Bagus Day Jadi yang kita bahas tuh Misalkan nih kak Irama Lautan Teduh Hawaiian Hawaiian Star Jadi ini musik-musik Pacific Island Diajakin tuh Dari zamannya Marini The Step Bob Tutupoli Dan semuanya tuh kayak Opa Bing Yang umurnya udah 90 tahun Itu diajakin Cerita-cerita Tentang masa-masa Inspiratif mereka Di jaman dulu Dan itu tuh Ide dasarnya Karena Musik itu Orang-orang Di dalamnya itu Orang-orang yang bisa Menimbulkan perubahan Itu mereka adalah Pahlawan bagi kita Jadi si ide dasarnya itu Nah jadi orang-orang Yang datang Nanti dapet sticker Dapet Kartu post Dapet Poster Visual Quotes-quotesnya Dari si Orang-orang inspiratif itu Itu desainnya Bayi Demokreatif Gue gak pernah datang ya Acara itu ya Terus Si Si kata pahlawan ini Sampai dapet ini kak Dapet Lo tau gak sih Kayak Citra Pariwara Tapi lokalnya gitu Yang ada di Jogja Itu dapet award Dia sampai Award Aduh gue lupa deh Anak-anak periklanan Pasti tau Jadi ini adalah Salah satu Cara untuk Advertising Di jalur musik Dan ada narasinya Bagus banget Nah terus Si kata pahlawan itu tuh Macem-macem Ada Iwan Abdurrahman Pas waktu yang Lagi musimnya Bulan puasa Terus Oh iya Balik lagi Kalau denger bareng itu tuh Sampai yang Yoki Surya Prayogo Kak Yang Yang Ngisinya Dian Pramana Putra Wah itu Gila sih Jadi Temen-temen Yang memang Gak dapet akses Untuk ketemu Dian Pramana Putra Itu Bisa disitu ya Itu sampe Mondo sama Sarah Itu happy banget Ketemu di Pramana Putra Disitu Ketemu gak sih Apel Om Yoki ya Pokoknya disitu Gather semuanya Kumpul Terus gak ada jarak Kak Jadi memang beneran ngobrol Sampai suatu saat yang Buat teman-teman yang gak tau nih Jadi acara itu Selalu Tepatnya di restoran Di Citos ya Iya Selalu di Citos Jadi Tepatnya tuh gak gede-gede amat Mungkin 3x3 kali ya 3x4 mungkin ya Iya paling gede 5x5 deh 5x5 lah Terus Yang Yang paling gong itu tuh Dulu tuh Si Fleur Fleur tuh kan dulunya Namanya Flower Girls kan Flower Girls Flower Girls Lagi main Tiba-tiba Tante Titi dateng Tante Titi Darapuspita Mereka kolaborasi Naik ke atas Iya gue nonton tuh Dari atas Titi Hamzah Gue nonton itu Titi Hamzah Gokil kan Nah itu tuh Hal-hal yang kayak gitu tuh Selalu terjadi gitu Di Musik Bagus Day Dan banyak-banyak Banyak sekali kayak Workshop-workshop Yang akhirnya juga Jadi manfaatnya gede banget Kayak salah satunya Kita kolaborasi sama Double Deer Satu tahun Kita bikin Kelas Musik Production Terus Yang diundang tuh kayak Dipabarus Hogi Terus kayak Zulham pernah gak Zulham itu Kelas Drum Nah itu Kelas Teknis Jadi itu kan ada Enam nih Kak Yang satu itu Kata Pahlawan Dengar Bareng Terus Musik Production Terus Iya gue Ngobrol ini kayak Berasa kerennya Jaman dulu Kayak Semuanya Tapi Anehnya tuh Kadang suka Ada rame Ada sepi Tapi seringnya tuh kayak Orang-orang tuh Tidak terkomunikasikan Dengan baik loh Kak Sayang banget nih Pas waktu sekarang Kita ngobrolin lagi tuh Kayak wah Coba dulu ada live Instagramnya Tapi kan ada dokumentasinya ya kan Cuman foto Sedih gak? Karena kita gak ada uang ya Kayak Maksudnya Zaman dulu tuh kayak Bung Yuk kita bikin video Coba hitungin Berapa jumlah video Bung segini gede loh Kalau video Enam workshop Sama satu panggung Yaudah lah Kita kenang di Ingatan masing-masing Tapi Glenn Tanggapan Glenn tuh Kayaknya Kan dia selalu dateng Lalu gue liat Terusnya Pasti dia ada gitu Nonton Dia gimana Tanggapan dia Tentang musik Apa acara-acara Yang ada disitu Dia happy banget Terus Glenn itu tuh Sebenernya Orangnya kan Emang Di satu sisi Dia kalau ada orang Susah Dia paling tanggap Tapi kalau misalkan Ada orang yang Membuang-buang Energi dia Kayak misalkan Ada lah ya Pasti ketika dia Bikin ini bikin itu Ada yang omongan jelek Dia tuh Anaknya bodo amat Jadi ketika kita Bikin musik bagus deh Kan Kita harus ngumpulin Kanan-kiri Atensi orang dulu ya Kak ya Dan gak semuanya tuh Pendapatnya juga Bagus juga Tapi gue Sama-sama ya Apa? Apa? Terus ya Udah Kita jalanin aja Sampai suatu saat Si Citos itu tuh Memberhentikan musik bagus deh Di satu tahun pertama Terus Kita pun Gak berhasil Dapet sponsor Kak Sampai suatu saat Dia tuh ada Satu Tawaran Si Citos itu bilang Kalau misalkan kita Akan bikin musik Bagus deh Lagi Tapi kita ada Blanket sponsor Jadi blanket sponsor tuh Sponsornya ke mal Jadi bukan ke acaranya Jadi gue Dan Glenn Gak pernah ketemu Sama sponsor itu Nah ini lucu banget nih Kak Nah di saat ini Uangnya tetep ada Tapi Aku malu Kak Jadi maksudnya kan Ini kan seharus Ada Ada sponsor kan Tulisannya Dia mau titip Titip logo tetep kan Pertama Gue gak ketemu Jadi gue gak bisa lobby Dan Glenn juga gak bisa lobby Kedua Dia kan pasti ada disitu Tapi gue gak mungkin dong Pakai Dengan dana operasional doang Ke musisi Ya gak Karena kan ada sponsor kan Disitu kita mulai mengecil tuh Si Musik bagus deh Si workshopnya mengecil Workshopnya kita kurangin tiga Terus musisinya kita jadiin tiga Terus Akhirnya Disitu kita Mulai Mulai mikir Gimana nih caranya ya Buat bertahan Ya udahlah Kita masuk Nah si Sponsornya rokok pula kan Ya gue inget tuh rokok Iya tapi uangnya gak berubah Kak Uangnya masih Di 80 90 segitu Gak berubah sama sekali Akhirnya Gue tapi gak bisa dong Maksudnya kan Tadinya kalau yang Uang produksi itu Sekitar tiga sampai Sampai enam juta tuh Tapi gue gak bisa dong Gue harus kayak Minimum kalau ada rokok Ya dapetlah anak-anak 15 Sampai 20 Soalnya gue inget banget tuh Gede banget Umbu-umbunya di pinggir jalan Dari ujung ke ujung Ada spender yang gede Terus Tapi gue gak Kita gak ketemu juga Mereka Iya masa gue itu Itu kan orang Pasti jadi mikir gini Oh Dapat sponsor nih Uangnya gede nih Padahal kenyatanya Gak gitu Enggak Terus gue Gue juga inget nih Tanda apa Buat teman-teman juga Jadi waktu Gue inget banget Intan ini Waktu Musik bagus deh Dia sampai Makanan buat Buat anak-anak tuh Buat barang ngisi acara Itu bisa Dia masak sendiri Eh gue Masak Buat penghematan Jadi dia gak beli Cuma dia masak sendiri Nginget lah Masa gue Masa gue inget Gue bilang Ini buat penghematan Gue langsung anjir Sedih banget ya Sedih banget ya Tapi bagus gitu Terus Jadi Maksudnya itu Salah satu operasi Dari orang Yang orang gak banyak tahu Adalah Orang harus tahu Kalau Ya Yang terlibat Di musik bagusnya Itu semua tuh Yang ngelakuin Buat karena Kesenangan Passion Bukan buat Apa-apa lagi Lain gitu Iya 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 Itu mereka Cuma bertahan Sebanyak 6 bulan Tapi akhirnya Aku bisa tuh Dapet yang lagi Hits-hits gitu loh Kak Tiba-tiba Si 6 bulan itu Yaudah Aku jalanin itu Tapi ya gitu Jadi makanan Makanan musisinya Kok yang masak Lo bayangin deh Kak Gue yang loading in Loading out Gue yang masak Kita cuman Kita cuman bertiga loh Gue Glenn Arya Eh Glenn juga Ikutan kerja Kak Itu dia Jadi Sorry Jadi musik bagusnya Semaranya tuh siapa Siapanya sih Lo Glenn Gue Arya Glenn Ada namanya Radit Radit sekarang jadi Fotografernya Hindia Ada si Radit tau gak loh Radit ya Radia Saputra RDTYA Dia jadi fotografer stage Itu dia Dia curhat kemarin Gara-gara musik bagus deh Dia nabung Terus dia bisa beli kamera Terus dia sekarang jadi Fotografer stage Jadi jaman itu dia belum jadi Fotografer stage Dia nabung dari situ Terus Anyway Yaudah Dari situ kita jalanin Nah Sampai suatu saat Kita sama sekali Si sponsornya Citos pun gak ada Kita sama sekali Jalan sendiri Kak Terus Kita cuman Berapa lama Bentar-bentar Sendiri setahun ada Kak Jadi berarti total itu Almost 3 tahun tuh Nah pas kita jalan sendiri Kita udah gak punya uang apa-apa Akhirnya kita ngelolanya cuman market Terus workshop Kalau ada yang mau ngisi workshop Terus open mic Nah si open mic itu mulai tuh Gue dibantuin sama Raka Rakanya jurnal ruang Si Raka manajernya Ramayana Sol Raka Ibrahim Mulai ada Raka Ibrahim Nah gue mulai dibantuin Raka Nah yang menarik nih Kak Di saat Gue Satu setengah tahun awal Itu tuh Berarti gue punya uang Dari Kolekan Anak-anak ini kan Anak-anak market Jadi market itu Bayar tuh sekitar 250 ribu Pas awal Market 250 ribu Satu hari Tapi trafficnya lumayan Kak Karena kan Citos kan random ya Orangnya Iya Sampai Ada Gue lah Substore ya Substore aja Kadang memang Sepi Tapi Kadang kalo lagi Wah banget Gue bisa dapet 4 juta Sehari Kak Mayan banget tuh Mayan Mayan banget Yaelah Kak Jualan vinil kan Lumayan kan Maksudnya Berarti Banyak yang beli nih Se Vinil satunya tuh 200 ribuan kan Berarti gue 200 Sampai 300 Nah berarti memang Trafficnya udah lumayan banget Nah disitu Kan kolekan Si kolekan itu Gue bilang sama Glenn Bung Ini Mendingan kita puterin yuk Untuk sesuatu yang Apa yuk kita donasiin Ayo donasiin kemana ya Jadi kita Sebulan itu Kita dapet sekitar 3 juta sampai 4 juta Dari kolekan itu Kalau lagi Sepi bisa dapet 2 juta Nah si kolekan itu tuh Setiap 3 bulan Kita kumpulin nih Kayak misalkan kita dapetnya 6 juta 4 juta gitu Kita kasih ke Rumah Musik Karir Rusli Beliin amplibas Atau enggak Kita kasih Lu kenal sabar enggak Ada sabar Salima Sabarnya Salima Ya sabar Salima Ya kenal Sabar itu kan Dia ngajar Anak-anak Disable kan Iya Perkusi Dilebak bulu Soalnya ya Iya Banyak kak Jadi dia Macem-macem Muter-muterin SLB Oh muterin Jadi kita Jadi kita Kayak Ngasih sabar Support Untuk setiap Sekolah SLB Buat beli alat musik Nah gue tuh Gue sama Glenn Tipikalnya emang Enggak pernah bilang-bilang gitu kan Itu enggak pernah kita jadi narasi Karena yang tau-tau ya Kita sama anak-anak market aja Terus kayak Aku izin ke anak-anak market guys Bulan ini Kita beli ini yuk Gitu-gitu Kita ada grupnya Grup Nah ini adalah Sebagai gue penjual vinil Gue enggak pernah punya grup kan Musik Bagus Day itu Jadi Jadi memper Jadi mempererat Semua penjual-penjual musik Yang ada di Jakarta Ada grupnya Sampai Bandung Sampai sekarang Karena musik Iya sampai sekarang masih ada Gitu Jadi kita kalau misalkan Mau nanya nih Kan gue lho ngomongin soal jual peli Peli ampli Itu akhirnya itu Yang menjadi cikal bakal Dibukanya toko bagus musik gak? Enggak Enggak ada hubungan ya Itu nanti Nanti belakangan Nanti belakangan Nah abis itu Kayak misalkan Kita sampai pernah gini loh kak Ada Ih nih ada Gaya Eh ada Baya Halo Baya Si Baya ini bikin album Buat anak-anak kak Jadi dia ngumpulin Anak-anak di Bandung Terus Diajarin workshop Songwriter Jadi bikin lagu Buat anak-anak kecil Terus bikin album Terus aku bilang Baik Kamu Sekarang dia bikin Irama anak sama Yuda Yudanya Ada fiksi Terus aku bilang Baik Ini ada uang Kamu kelola aja Nah jadi dia bikin album Buat anak kak Nah kita bantuin Untuk memperbanyak Jadi uangnya Sampai ke arah situ Sampai suatu saat Aku bilang Bum Aku tau nih Cara penghematan Satu lagi Kita bisa Ngapain Tan Eh kita beli sound system Aku bilang gitu Sound system yang kecil aja Yang 13 inch Akhirnya Kita udah Gak pake sistem dari luar Pas satu terakhir-terakhir Kita penghematannya Karena kita punya sound system sendiri Hasil nabung Gue sama Glenn Terus Nah Toko musik bagus ya Kamu nanya tadi ya Iya Terus Waktu kita tinggal Tinggal 15 menit nih Wah gila Gue Dari tadi Nggak siap panjang juga ya kak Nggak apa-apa Lo maksudnya Menarik Terus Terus disitu Wah itu ada saksinya Acum tuh Wah yu acum Baku Taman Akhirnya bilang gini Iya Aku akhirnya Bareng acum Acum manajernya Toko musik bagus Soalnya Terus kan aku bilang Bung Lo cita-citanya Pengen apa Gue pengen Teman-teman ini tuh Bisa berjualan Hai Raka Raka masuk tuh kak Raka saksinya Raka saksinya Ngurus-ngurusin musik bagus Pagi-pagi loading in Terus udah gitu Si Bung tuh pengen Setiap hari itu Orang tuh bisa beli Piringan hitam Jadi nggak cuma Nungguin musik bagus deh kak Gitu ide dasarnya Jadi Isinya itu Iya Jadi dibuka toko Jadi isinya tuh adalah Piringan hitam dari teman-teman Yang ada di market Gitu Ada Tante Rini Tante Rini turn and turn Terus ada Om Jo Piringan hitam record Jadi pada Nyetok disitu Tuh ceritanya sih Plus Studio musik Plus studio musik Oh iya musik tuh di atas itu Di atas Iya gue baru sadar tuh Berapa bulanan lalu Wah harus dilakukan musik tuh Ada Itu barengan sama toko musik bagus Jadi sebenernya Itu buat rekaman Buat rekaman Bisa Buat macem-macem bisa Itu sebenernya udah sepaket lah Citos tuh sebenernya Oh jadi orang Kalau mau Mau latihan band Bisa juga di toko Di studio itu Bisa Bisa Oh bisa Oke Jadi Glenn tuh pingin Si Citos itu tuh jadi Ekosistem musik Di satu orang Nomorong disitu Orang latihan Orang beli Kayak gitu-gitu Oke Terus gue jadi ingat ini nih Waktu udah mention soal lagu anak Pahargaan dari Apa? Wadah musik inspiratif APS-nya sih musik bagus Iya Itu gue yang Gue sama Glenn yang bikin Itu Tahun berapa? 2018 ya Masalah ya? Iya 2018 2018 Soalnya gue ingat Kiosk Kiosk dapet Terus Oh iya Kiosk dapet Kita semua bingung gitu kan Kita kan baru buka ya Apa Kenapa dikasih Terus Terus gue baca di Instagram Musik Bagus Itu emang Oh iya kan Dia Oke-oke-oke-oke Kita datang Akhirnya kan Datung gue ya kak Inspiratif kan gak karena usia kak? Iya Cuma kan kita merasa Aduh kita masih baru nih Masih anak Ya anak bayi lah Gitu Belum ngapa-ngapain Berarti emang Glenn tuh Visioner kak Benar Sampai dia dateng Sampai dia dateng Dia lumayan sering ke kiosk loh Kemarin dia meeting Sama kantor di atas kita sih Pusat para Madina kan Iya Terakhir-akhirnya Berapa bulan Akhirnya sering Sering lah Ke kiosk Nongkrong Beri buku Sampai terakhir Sampai terakhir tuh Kita lagi meeting nih Meeting internal kiosk Tiba-tiba dia nimrung Ikutan meeting Memang gitu enaknya Meeting kita akhirnya berhenti Akhirnya yaudah Akhirnya Yang meeting Glenn sama Pauli Lama Akbar Itu aku masih inget banget loh Pas waktu Dia ke New York Gue kan pengen nemuin Dia sebenernya Sama Kolil Sama Om Pinot kan Jadi Pas waktu dia ke New York Terus dia cuman bisa Ketemunya sama Kolil doang Terus dia Whatsapp gue gitu Happy banget Gue lagi kongkol sama Kolil Dia bilang gitu Happy banget Dia kan akhirnya ketemu kan Sama Kolil Pas waktu di New York Dia nge-whatsapp Ba Irma dulu Ba Irma tuh Glenn wafat Malamnya dia nge-whatsapp Nge-post juga Di Star Story Tentang Caption-captionnya Whatsappnya Glenn Ke Ba Irma Terus Glenn itu ya Glenn itu tuh kadang-kadang Kalau misalkan meeting tuh kan Dia suka pop up tuh Idenya macem-macem banget Kak Terus dia kayak ngajakin ini Ngajakin itu Terus lucunya Dia tuh kadang suka Nggak pernah janjian juga Dateng Jadi yang gue beneran kangen dari Glenn tuh Dia suka tiba-tiba dateng ke rumah Terus kayak Inton Kayak anak ini Kayak anak nyamper main Nyamper main Terus duduk Terus kayak Ya ngapa-ngapain aja Terus untungnya Kan kalau orang-orang yang lain kan Pengalaman sama Glenn itu Selalu kayak ketemu Di tempat yang Bingar-bingar Terus cuman ngobrolnya Sekadarnya Gue sangat bersyukur sih Gue tuh disini Sebagai adik Yang dia selalu ajak ngobrol Itu tuh kayak seharian Gue nanggepin dia Keresahan dia tuh Kayak ngobrolnya Nggak cuman 15 menit 10 menit gitu Dia tuh selalu cerita Pasti berjam-jam Itu yang gue syukurin banget Jadi gue kayak Dapet banget Banyak ilmu dari dia gitu Ilmu kasih sayang Ilmu cara dia Care sama orang Kayak gimana Pokoknya Lingkaran terdekatnya dia ya Kak Itu pasti dapet Pijar cahaya berkah Dari dia gitu Iya Itu sih Terus lo tau gak sih Kalau Dia udah sakit sebenarnya Ini mau Jawaban jujur Apa enggak Yaudah Maksudnya kok dijawab Nanti masih dijawab Kalau gue Kalau gue Karena gue dan Arya Memang Anaknya perasa Dan emang kita Lumayan sensitif Karena setiap hari datang Eh deket sama dia Gue sih udah berapa kali Ngomong Boom Istirahat lah Gitu Karena kalau gue Ini Ini lucu banget sih Kalau gue cipik-cipiknya sama dia Pasti dia panas banget Badannya Selalu panas Pipinya lah Apanya Itu kan berarti Secara logik ya Kak Itu kan berarti Orang yang putaran RPM otaknya tinggi dong Kalau misalkan Badannya panas terus Dia banyak mikir kan Gue sih udah feeling Dari situ sih Terus akhirnya gue Selalu kayak Gue selalu tahu Kalau dia lagi kecapean kan Bung Lo kecapean Atau enggak Kalau dia lagi radang tenggorokan Kalau lagi udah capek Dia pasti larinya Ke radang tenggorokan Terus kayak dia Batuk-batuk Atau flu atau apa Gue selalu kayak Udah lah Bung Lo gak usah mikirin dulu ini ya Gue selalu omong kayak gitu Sama dia Gitu Gue Kayak Kolil cerita semalam Jadi Glenn tuh meeting Sama kantor atas Pusat Panamadina Terus kolil Kolil dateng Cuma Kolil dateng terlalu Terus kayaknya udah cabut duluan Karena abis panggung Nggak tau Tiba-tiba dia muncul lagi Abis panggung Udah dateng lagi ke meetingnya Maksudnya Lo gak harus dateng lagi gitu Nyambung Maksudnya kan Berarti kayak lo bilang Selamatlah Bung Mungkin itu kali ya Ternyata terlalu banyak Keresahan Yang dipikirin Tapi Dia pun Salah satu orang Orang yang misterius juga Kasra Misteriusnya tuh adalah Gue tuh Deket banget sama dia Terus tiba-tiba Pas waktu Kan gue Gue tau nih musik bagus Dia itu kan Akan berakhir nih Dia tuh kayaknya udah tau gitu Terus Dia Promosiin Substore Tokyo Sama Andin Supaya Andin Pas waktu Tour di Jepang Waktu tempoh hari Dia manggung di Substore Tokyo Terus Andin mau Terus aku jadi deket sama Andin Terus sekarang kan aku Bareng sama Andin Punya yayasan kan Dan aku sekarang Di bidang itu gitu Jadi dia tuh kayak Ngurusin Aku tuh udah kepikiran Kayaknya Walaupun itu mungkin Gak sengaja ya Tapi dia tuh kayak Visioner gitu loh kak Ini musik bagus Sudah ya akan berakhir Terus Dia pun ninggalin aku tuh Pelan-pelan banget kak Jadi kan Kalau orang-orang lain Kan pada kaget tuh Kalau aku tuh emang Udah gak kontakan sama dia Setahun terakhir Jadi dari yang deket banget Terus tiba-tiba Kan gue bilang Whatsapp gitu Bung ketemu dong Gini-gini Terus gue udah dua kali Atau tiga kali Gue minta ketemuan Ya kangen aja gitu Biasa aja gitu Dia gak bales Gak bales Di telepon juga gak bales Terus tiba-tiba Dia menikah Dan lain-lain Dan lain-lain Terus kayak Oh yaudah Berarti emang Halaman gue dan Bung Udah selesai Gue gak mikir Macem-macem Udah Nah pas waktu dia meninggal Itu gue kayak yang Wah gila ya Dia tuh pengen gue gak terlalu sedih ya Jadi dia Meninggalin gue nya pelan-pelan banget gitu loh Dari yang tiap hari Ketemu Inten segala macem Terus tiba-tiba Ngilang Terus tiba-tiba meninggal gitu loh Jadi Oh ya Dia ngasih jeda gue untuk nafas Untuk meninggalkan dia Dengan pelan-pelan gitu Gak kebayangkan Kalau Angga Gimana sakitnya Angga-Angga Sasongko Pas baca Pas baca Instagramnya Angga Gue kayak Aduh Angga Perih banget Pasti Angga Gitu Intinya gitu sih Kak Iya-iya Kalau Gue Kalau Kalau Salah tufenangan Tentang Ibu Sebenarnya dulu Waktu Nonton ERK Di IX IX yang Udah gak ada lagi sekarang Terus gue inget Gue inget Ada Glenn Terus Glenn komentar di Twitter Gue suka banget ya Mbak ERK Itu 2009 Awal Gak salah Lupa Tapi Slightlingnya selalu Tentang aktivisme ya Sama Kolil juga kan Dia Intens Gara-gara kemarin Yang si UU Permusikan Terus Pas waktu aku Nontonin Kolil ngobrol Sama Kawen Aku kayak Wah gila nih Kawen tuh Gila banget sih Kawen tuh juga Sama kayak gue gitu Ada di saat-saat Glenn Resah Ya Dia selalu hadir Selalu telpon Iya Dan si kawan Dia memang Selalu ngasih Jawaban-jawaban yang Sharp Yang paling berani Kadang aku juga Dalam hati Suka kayak Mungkin Gue pengen Ditentramin hatinya Jadi kalo yang bagian-bagian Ngomong tentang Hal-hal yang The truth-nya Itu bagian Kak Wendy deh Gue kadang Dalam hati Pas satu perjalanan Sama Bung waktu itu Gue udah tau kan Dia deket sama Kak Wendy Berarti bagian yang itu Yang ngomong Kak Wendy aja deh Yang kayak begitu-begitu Padahal gue dalam hati Juga pengen ngomong gitu Kadang gue kayak Wah bukan peran gue Peran gue Untuk menentramin dia dulu aja Asal ada di Hadir Di sekitar dia Untuk bantu dia Gitu kan Oke Terus Ada hal lain gak yang Perlu orang yang tau Tentang Glenn Yang mungkin gak banyak orang tau lah Apa ya Tapi udah bilang Dia misterius juga Wah gokil sih Ini satu hal yang emang Gue kagum banget Sama Glenn sih Glenn itu Tipikal orang yang Selalu beliin Rilisan fisik Itu dia Setiap ada Musisi yang baru Launching Atau Atau Dia gak tau Gak tau sama sekali Si musisinya itu Yaudah Dia beli aja Kadang juga gue kayak Bung Lo harus dengerin ini Ini Terus dia turutin Terus dia jadi tau Dia memang Spektrumnya luas sekali Dan Kalau misalkan dia Suka sama A Dan B Dan C Gitu Musisi itu Itu emang beneran Dia dengerin Gak cuman emang Dia lagi Happening ini Terus dia mencoba Untuk dengerin Itu sih Dia selalu Support Keresahan Support musik Keresahan Keresahan dia tuh Bilang gini Ini harusnya Kalau misalkan kita Mau ngehidupin Ecosystem Ya memang kita Harus mulai dari Yang membeli Karya-karya mereka Lah Gitu Gitu Betul Itu salah satu Hal kecil Yang bisa kita lakukan Terus dia suka Beli merchandise Kayak baju-baju Band apa Terus dia pake Oke Ntar waktu Hampir habis Makasih banyak Sama-sama Udah ngobrol Sama Kios-Kios Kita Seminggu ini Ngadain Ngobrol-ngobrol Tribut buat Glenn Kemarin sama Wendy Putranto Hari ini sama Intan Besok sama Hafes Gumai Dari Koalisi Indonesia Hafes Pasti akan Muntah Keresahan-keresahan Glenn semua Iya kan Mereka banyak kerja Bareng Dari Dari Konferensi Musik Indonesia Di Abon Terus besok Lebih bahas Tentang kami Kami Musik Indonesia Terus hari Jumat Sama Ali Nur Sahid Dari Pusat Barah Madinah Dia kan banyak Berkesembungan Tentang aktivisme Sama Ali Nur Sahid Dari Dapan Dikontras Dulu Sampai ke Pusat Barah Madinah Sebenernya Sebenernya Ada satu orang lagi Mungkin Lu bisa ajak Ngobrol Dan ini Pasti bakal Sama banget Echang Echang ya Oh iya Astaga Echang tuh Ngurusin tanda mata Iya Iya betul Di bagian itunya Gue Waktu Glenn meninggal Echang tuh Kayak Terpukul sih Soalnya Kalau dari gue Lihat dari Insta story dia Kayak Pasti Glenn banyak Ya pokoknya Banyak acara Dibereka buat Bareng lah Tanda mata tuh Salah satu acara Yang gokil sih Menurut aku Dia ulang tahunnya Dia tapi Ngerayain orang lain Oh ya Ngerayain siapa 30 September itu Ulang tahunnya dia Dan dia merayakan Itu kan selalu Tentang tribute Orang yang Menginspirasi dia Kayak misalkan Tanda mata Rutsahanaya Jadi itu semua lagunya Tentang lagu Rutsahanaya Tanda mata Sleng Tanda mata Siapa lagi waktu itu Kus Plus Kak Yang terakhir Echang 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 tuh show director Terkenal di Indonesia Kalau acara-acara besar Hampir pasti Echang Yang jadi show directornya Dari Java Jazz Be The Fest Apalagi itu DWP DWP Oh ya DWP yang paling happening Oke Ya wes Terima kasih banyak ya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Semoga bermanfaatnya kita Ngomong-ngomong kita Terima kasih ya teman-teman Terima kasih semuanya Ada nonton Dadah Terima kasih Kak Thank you Thank you Terima kasih Terima kasih